Jadi, tata yang lebih komplek itu bukan hanya disebabkan oleh kampuran dari fungsinya, mixed use, tetapi juga harus pengaturan kepadatan dan sebagainya, dan digabungkan dengan transportasi. Jadi, itu kan gabungan antara ilmu tata ruang dengan ilmu transportasi. Namun, ada satu hal lagi yang seringkali terlupa adalah urban design, yaitu yang merupakan jembatan antara transportasi dengan tata ruang. Jadi, transportasi dan tata ruang saja tidak cukup, agar membuat kota itu menjadi layak huni, perlu ada rancang kota atau rancangan kota yang lebih baik. Nah, ini ada ilmunya dan ada ahli-ahlinya yang tentunya kita bisa manfaatkan untuk membuat jembatan menjadi layak huni.